Kakek berusia 88 tahun asal Banyumas, Jawa Tengah ikut menjalankan ibadah haji tahun 2016. Kakek ini pun menjadi calon jemaah haji tertua pada ibadah haji tahun ini. Inilah Mat Muskin, kakek berusia 88 tahun asal desa Laharkulon, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di usianya yang ke-88 tahun, Kakek Mat Muskin menjadi jemaah calon haji tertua di Kabupaten Banyumas. Meski lanjut usia, kesehatan kakek Mat Muskin sangat bugar. Setiap pagi untuk pergi ke rumah anak bungsunya yang berjarak 1 km, ia masih menggunakan sepeda ontelnya. Sehari-hari kakek Mat Muskin membantu memperbaiki rumah anaknya dengan lincah dan cekatan, kakek Mat Muskin masih sanggup mengaduk semen dan pasir. Saat ibadah haji, kakek Mat Muskin akan didampingi Darsem, istrinya yang berumur 77 tahun. Kakek Mat Mukskin sendiri mengaku senang dan terharu karena untuk tahun ini, ia bisa berangkat haji bersama istri tercintanya. Sementara dalam hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan laboratorium, kondisi kesehatan kakek Mat Mukskin tergolong baik. Ia hanya mengalami sedikit gangguan pendengaran saja karena tergorong lanjut usia. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sultan Saladin, MNC Media memberitakan.